Nah nomor 2 itu ada gambar apa ya? Tanaman, tanaman gantung Kira-kira tanaman apa yang ditanam di situ? Bisa kan tanaman sayur? No Nah oke, kita misalkan tanaman sayur, dia ditanam di apa itu media tanamnya? Botol bekas Botol bekas, pinter Terus botol bekasnya ditaruh di mana? Ditampak di mana? Di tembok Di tembok, di dinding, atau di kayu boleh ya Kalau kita lihat ada bentuk tanaman yang seperti itu, berarti dia fungsinya sebagai apa anak? Tanaman hias Tanaman hias apa? Tanaman hias Tanaman hias di taman bunga Nah kalau kalian lihat lagi, NKS kalian di alamat depan itu ada fungsi sebagai taman bunga Nah kemudian selain sebagai taman bunga, sebagai apa lagi ya? Keindahan Dia ditanamnya di mana anak? Di luar ruangan atau di dalam ruangan? Luar ruangan Oke, berarti sebagai tanaman luar ruangan atau outdoor Ya, baik Sekarang kita ke nomor tiga Nah nomor tiga itu ada bunga apa ya? Kuncik-kuncik seperti itu ya Bunga Bunga lili Bunga lili? Itu gambarnya agak kurang jelas ya Usah dia jelaskan dulu Gambarnya itu adalah bunga yang daunnya itu lebar Kemudian berimpitan satu sama lain Jadi ya Mengambang di atas air Ecing gondok Melenggung di atas air Apa? Kalau ecing gondok itu daunnya itu tebal-tebal terus kecil melenggung Kalau ini daunnya lebar dan tipis Tanaman apa bunga apa? Di baris Bunga teratai Teratai Berfungsi sebagai tanaman hias air Dia juga berfungsi sebagai apa? Apakah bisa kita jumpai di taman bunga? No Bisa dong Taman bunga kan tidak hanya terdiri dari tanaman yang ditanam di tanah saja Tapi ada kolamnya Biasanya kan taman bunga ada kolam air manis yang tengah Ada tanaman teratainya Berarti dia juga berfungsi sebagai taman bunga Nah kemudian selain itu berfungsi sebagai tanaman apa lagi? Dia ditanamnya di mana? Indoor atau outdoor? Outdoor Iya Betul Tanaman luar ruangan atau outdoor Oke Nah sekarang kita ke nomor 4 Wah ada pohon apa ya Jurya? Beringin Beringin bisa-bisa Ada apa lagi ya? Selain beringin Boyan Boyan boleh-boleh Kira-kira apa lagi ya yang pohon yang seperti itu? Pohonnya Kalian tahu pohon terbesi? Pohon terbesi Pernah tahu pohon terbesi? Nah kalau di kampusnya Usada Tari di ITS itu ada Banyak pohon terbesi ya Nah itu bisa bijinya itu seperti apa itu namanya ya? Seperti kolong-kolongan Nah itu bisa disesep-sesep Rasanya itu asem-asem gimana gitu Nah berarti kalau pohon ciri khasnya seperti di gambar itu Dia fungsinya sebagai tanaman apa? Tanaman pelindung atau peneduh Iya tanaman pelindung atau peneduh Hebat semuanya Terakhir nih The last picture Wah itu aja Gabar apa ya? Tanaman toga Jahe Jahe Apa lagi? Bunyit Jahe Apa lagi? Habis itu Bunyit Bunyit Itu Gak tahu warnanya apa Usada ya Kalau warnanya Temulawak Biasanya bunyit gitu ya Temulawak Oke Berarti fungsinya sebagai tanaman apa? Bunyit Iya Tanaman toga Atau tanaman obat dan luar Usada Tari Dalam May ikut to the bathroom Yes Usada Tari Please Ya you may Sekarang selain sebagai tanaman toga Bisa dicubat gak ya itu Pon-ponnya Bisa Berarti dia berfungsi sebagai tanaman asam Tanaman produktif Tanaman produktif Wah hebat semuanya ya Nah anak kelas magelan Nah sekarang kita ke halaman selanjutnya We go to the next stage Stage 19 Uji kompetensi 1 Usada buka Cek tulisannya Usada Tari dulu Kelas magelan Lagi itu anak-anak Usada Tari Salah masuk kelas Ternyata Usada Tari Masuk kelas Androbeda Wah makanya agak gelat ya Mohon maaf ya Nah Kelas magelan Usada mau yang menjawab Nomor 1 adalah Gea Oh ini ada yang di waiting room Sebentar ya Kita admit dulu ya Kasih yang di waiting room Oke ya ternyata yang di waiting room Kita kelompati dulu aja Usada mau ke Kalista Kalista silahkan di anjut Dibajar nomor 1 Duh kok jadi sih Dan Kalista Amit Yosaf Please And read number 1 Oke Kalista Are you ready? Tanaman hias yang menyukai tempat teduh Tanaman hias yang menyukai tempat teduh Amit First Mbak Kalista Apa Ustada? Ya yuk Read number 1 Tanaman hias Tanaman hias yang menyukai tempat teduh Sampai setengah teduh Seperti lidah Seperti lidah mertua Dan Sri Rajegi Digolongkan sebagai tanaman Ya yang mana menurut Bakalista? Yang tempat teduh Berarti dimana kalau tempat teduh itu? Tanaman hias indor Iya pinter Tanaman hias indor Nomor 1 B Nah usada tuliskan di kolom set ya Yang ketinggalan ya Oke Nah usada tuliskan di kolom set ya Tanaman jenis sayur yang dapat ditanam di sekolah Merupakan tanaman jangka pendek Yaitu Which one the answer? Vegetable Which one are vegetable? Baik Mbak Kaila ya yang menjawab ya Adelis please silent Mbak Kaila Apakah mangga itu tanaman sayur? Mbak Kaila Beringin tanaman sayur Bukan Oke berarti jawabannya yang mana Mbak Kaila Which one the answer? A Bayang kangkung sawi Oke good job Thank you Mbak Kaila Number 2 A Oke now number 3 Number 3 I call Rafif Rafif unmute yourself And Ya us lagi ngapain us Hai ya ya Namun rumput-rumputan merupakan jenis tanaman Iyas Iyas yang berfungsi sebagai Which one? Rumput-rumput itu berarti yang mana? Yang rumput itu kan menutup tanah ya Menutup tanah Cirinya itu menutup tanah Saling berkaitan satu sama lain Berarti cirinya yang mana itu? A, B, J atau Do? Iya Iya Ground cover Pinter Number 3 Do Oke Yes Fatir you may Thank you Now number 4 Number 4 Safa Safa unmute yourself And Read number 4 Yang mana siapa? Yang besar Apakah pisang itu rindang Apakah pisang itu rindang? Tidak Apakah lampuas itu rindang? Besar? Tidak ya Apakah mawar itu rindang dan besar? Iya Tidak juga Oke Berarti ya Framboyan 4A Now number 5 Number 5 Rahma Rahma Anget Yarsa And read number 5 Alaman yang dapat dimanfaatkan hasilnya karena mempunyai nilai tambahan dari sisi ekonomi dan kesehatan disebut Pelindung Dari sisi ekonomi Berarti dia bisa dijual Rahma Yang mana yang bisa dijual? Apakah peneduh, produktif, yes, atau pelindung? Produktif Produktif Pinter Number 5 B Yes Baim You may Thank you Now number 6 Ranya Tanaman berbentuk pohon, batangnya kuat, berjaun rindang, percabangannya tidak mudah patah Sisi perakarannya dapat melupakan ciri-ciri tanaman pelindung Tanaman berbentuk pohon, batangnya kuat, berjaun rindang, percabangannya tidak mudah patah Sisi perakarannya dapat merupakan ciri-ciri tanaman pelindung Tanaman pelindung Number 6 Ok, now number 7 Sasini Unmute yourself Yes, straight number 7 Sasini Sudah-sudah Ya Where are you, Sasini? Sasini Sasini Where are you? Ok Oh ya, this one Sasini Ya, read number 7 Page 19, Sasini Open your LAS on page 19 Hmm, sudah Ya, page 19 Ya, page 19 Hmm, page number 7 Jenis tanaman bias yang digunakan untuk menutup tanah yang kosong atau menghubungkan susu yang lain-lainnya disebut tanaman Tidak Ya, pintar Grab cover Tidak menutup tanah ya Tadi sudah dijelaskan kursa datari ya Nah, lanjut Number 8 Dafran Dafran, unmute yourself Take number 8 Di bawah ini merupakan contoh tanaman produktif adalah Ratai Produktif, produktif itu berarti yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan, bisa dijual Nah, yang mana yang bisa dimakan, bisa dikonsumsi, bisa dijual Ah, ah, pintar Papaya Ok Ok guys, time is up ya My clock is 10 A quarter past 10 ya A quarter past 10 So, thank you for your attention That's all from me We will continue our material on next week You may do your LKS at home ya And we will discuss it together on next week Thank you Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Students, say thank you for Ustadah Tari, please Thank you Thank you